Semangat pagi, semangat teman-teman semua Semangat pagi untuk anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar Dan bagi anda yang baru tamakal mampir di channel ini, anda boleh klik tombol subscribe terlebih dahulu Beserta tombol loncengnya, supaya kita bisa continue membahas hal yang bermanfaat bagi kita dan masa depan kita Dan hari ini kita akan membahas Belajar Bisnis dari Cristiano Ronaldo Ya, siapa sih yang nggak tahu? Cristiano Ronaldo Salah satu pemain terbaik di dunia saat ini Sekarang lagi main di Juventus Dengan gaji yang sangat fantastis Kalau tidak salah itu sekitar 31 juta euro Atau sekitar 500 miliar per tahun Itu gajinya Belum ngomong bonus, belum ngomong iklan dan lain-lain Jadi 500 miliar per tahun Itu mungkin sekitar Ya 45 miliar per bulan 42-43 miliar per bulan It's so wow Berarti satu hari itu lebih dari 1 miliar 1,3 miliar Per hari So big Sangat besar Yuk kita belajar Sesuatu dari Cristiano Ronaldo Apa yang bisa membuat ia saat ini adalah Salah satu olahraga yang terkaya di dunia Satu miliar per hari men Ya, yang saya pelajari dari Cristiano Ronaldo Yang pertama adalah dia Memulai Suka dan belajar dan berlatih sepak bola Sejak kecil Seriusnya mulai umur 14 tahun Dia bermain di klub kecil Dia Berlatih Dia berusaha Dia mencoba Dia terus berlatih Sejak kecil Karena kecintaan dia Akan sepak bola Tentunya kalau Nggak cinta banget Sama sepak bola Mungkin disuruh latihan Yang tidak menyenangkan Mungkin sudah Putus jalan Udah dari lama gitu ya Tetapi dari latihan yang tidak mengenakan itu Dari mungkin jam Jam berlatih yang Sangat tidak mengenakan itu Dia menjalani prosesnya Dengan Mungkin dengan happy Kadang-kadang ada nangisnya Tetapi satu hal yang kita bisa mencoba adalah Dia terus mencoba Dia tidak menyerah Dia pantang untuk putus asa Dan itu menjadikan ia yang hari ini Yang orang sudah melihat Sedemikian rupa Sedemikian tampan Sedemikian atletis Sedemikian kaya Banyak orang hanya melihat ketika pada saat ini saja Atau beberapa tahun terakhir saja Tidak melihat Ketika awal mula dia berproses Sama-sama seperti banyak orang kaya Mungkin Maksud Gebek Bill Gates Warren Buffet Kita melihat mereka hari ini Ketika mereka sudah berada di puncak Ketika mereka sudah berada di atas Ketika mereka sudah mempunyai gaya hidup Mereka mempunyai karya Mereka mempunyai kekayaan yang sangat wow Dan ayo kita belajar Dari seorang di Sintor Ronaldo bahwa Mulailah sejak kecil Mulailah dari kecil Mulailah sejak dini Jangan menunda Jangan terlalu banyak berpikir Banyak perhitungan Punya perhitungan boleh tapi Kalau tidak jalan-jalan itu yang tidak boleh Jadi satu kematah yang saya sangat suka adalah Dan is better than perfect Selesai Itu jauh lebih baik daripada sempurna Tapi tidak selesai Ya buat apa gitu kan Nah Dari Sintor Ronaldo kita belajar Mulailah sejak dini Ketika anda punya kesukaan atau punya passion Silahkan anda membuat kreasi Silahkan anda mencoba Silahkan anda Berlatih Mencoba Berulang-ulang Berulang-ulang Baik itu proses yang menyenangkan Maupun tidak menyenangkan Semuanya harus kita lahap Dan kita tidak boleh mengenal yang namanya menyerah Tidak ada yang namanya gagal Sebelum kita memutuskan untuk tidak lagi mencoba Tidak ada yang namanya Keberhasilan Tanpa kita pernah mencoba Jadi Hal ini harus kita jadikan pegangan Bahwa Sekecil apa ide ini Akan jauh lebih baik ketika kita follow up Ketika kita realisasikan Ketika kita Wujudkan Ataupun nyatakan Seorang Senor Ronaldo Dia sangat mencintai pekerjaannya Dia sangat mencintai hobinya Sehingga ia Menyelami seluruh seluk-beluk Dari olahraga sepak bola Mulai dari teknik bermain Mulai dari apa yang harus Dibutuhkan untuk menjadi seorang olahragawan yang prima Mungkin mulai dari makannya Diatur minumnya Diatur olahraganya Diatur istirahatnya Diatur pola hidupnya Diatur Mungkin tidak merokok lah Atau nge-gym setiap hari Dan lain-lain Mereka Orang-orang sukses itu Mereka melakukan Apa yang harus dilakukan Jadi salah satu Definisi entrepreneur Yang saya sangat suka adalah Seorang entrepreneur adalah Melakukan apa yang harus dilakukan Dan orang lain tidak mau lakukan Supaya Ia nantinya bisa menikmati Apa yang orang lain tidak bisa nikmati Tidak banyak olahragawan yang menikmati posisi Seperti krisno ladu saat ini Dan itu adalah buah Dari proses yang sangat panjang Yang kita gak pernah tahu Dan yang pastinya tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Saudara-saudara Ketika ada orang yang menjanjikan Sesuatu yang instan Sesuatu yang wow Yuk kita ingat Setiap orang sukses Setiap olahragawan Bisnismen Politikus Public figure Semua yang terkenal Tidak ada yang namanya instan Semuanya Membutuhkan proses yang panjang Yang berdarah-darah Yang menguras air mata Dan itu yang harus kita lewati bersama-sama Supaya kita benar-benar Paham Mengerti Menyeluruh Dengan apa yang menjadi Pekerjaan kita Atau passion kita Ketika kita misalkan Passion kita dimemasak Misalkan Do it happily Do it Everyday Berpikir bagaimana Membesarkan bisnis Anda Berpikir bagaimana caranya Berekspansi Higher level Dan ketika Kita berfokus kepada hal itu Tentunya Tidak akan ada yang sia-sia Tidak akan ada yang namanya Tidak berguna sama sekali Semua yang terjadi pada hidup kita Semuanya memiliki Dampak Untuk kemajuan kita Terutama memang Bagaimana cara kita Berpersepsi terhadap Kejadian tersebut Jadi mungkin intinya Sebenarnya saya cuma ingin Remind Kepada kita semua Bahwa Tidak ada yang instan Semuanya Butuh proses Semuanya harus Dimulai sejak dini Prosesnya panjang Dan berat Tapi hasilnya Akan sangat luar biasa Bagi kita Dan orang-orang kita cintai Thank you for watching guys Bye bye Thank you Thank you Thank you